Kabupaten Bumeleng Kabupaten Bumeleng Di bawah kepemimpinan PJ Bupati Iketut Lihat Nyana Pada kesempatan ini mengusung tema samudera bandiaga, perniagaan bahari Sebagai gagasan utama pedaya, diawali dengan seorang putri berpakaian adat khas Kabupaten Bumeleng Membawa papan nama Kabupaten, serta diiringi oleh penari ikan kecil-kecil Sebagai simul segar dan ikan juga melambangkan keberuntungan dan kekayaan Bumeleng Regensi, under the leadership of acting regensi, Iketut Lihat Nyana Embrances the theme of samudera bandiaga, or maritime trade, as the main concept of the pedaya It begins with the princess dressed in traditional attire of Bumeleng Regensi Carrying the Regensi's nameplate, accompanied by a small fish dancer Simbolizing the ocean or segaru Fish also represent luck and wealth Hadirin untuk mengimplementasikan tema Segar Kerti Prabaneka Sandi, Samudera Cipta Peradaban Duta Kabupaten Bumeleng menampilkan tiga materi pokok Yakni Tari Pancasila sebagai maskot Kabupaten Bumeleng Garapan kreasi delayan dan tematik dengan tema Segar Baniaga Tari Pancasila diciptakan sekitar dekade 50-an Tarian ini merupakan bagian terintegrasi dari fragmentasi Puputan Mergerana Karya Ketut Merdana, seniman asal desa kedis Bumeleng Excellencies, ladies and gentlemen, to implement the theme of Segar Kerti Prabaneka Sandi, the ocean of creative civilization The representative of Bumeleng Regensi presents three main elements Pancasila dance as the mascot of Bumeleng Regensi A creative performance depicting fishermen And the thematic segment revolving around the theme of Segar Baniaga Tari Pancasila, this dance was created in the late in 1950s It is integrated part of the fragmented Puputan Mergerana Created by Ketut Merdana, an artist from Chris Village Bumeleng Philosophically, this work is meant to celebrate the spirit of independence Through the ocean of creation and artistic innovation without boundaries The company Small Gambelan Issemble for this parade consists of Gender wayang playing traditional Bumeleng style composition Selanjutnya garapan kreasi nelayan Tarian barisan nelayan dengan membawa dayu Yang menggambarkan para nelayan sedang mengangkut barang-barang dagangan Dari tengah laut ke pantai Gamalan sedang ini untuk mengiringi garapan kreasi Dengan berbentuk gamalan terompong ngandang Yang sering digunakan untuk mengiringi pedengan Dan upacara melasti di Bumeleng Namun terompong ngandang kali ini dilengkapi dengan alat-alat perkusi lainnya Seperti kendang jimbe, tawa-tawa, rayong, dan gong Excellencies, ladies and gentlemen We are now watching fishermen kreative composition And this dance depicts a line of fishermen Or carrying pedals who are transporting their merchandise From the middle of the sea to the beach The company Gambelan Issemble for this kreative composition Is in the form of trompong andang gambelan Which is commonly used to accompany ceremonies And the molasty position in Bumeleng However, this trompong ngandang Is equal with the other percussion instruments Such as kendang, jimbe, tawa-tawa, rayong, and go Segara Baniaga Pura Pabean yang terletak di area Pura Pula Kibu Leleng bagian barat Kata Pabean tersendiri diperkirakan Berasal dari suku kata bea Diimbuhi awalan pa dan akhiran an Sehingga Pabean bisa diartikan sebagai tempat aktivitas Yang berhubungan dengan pengenaan bea cukai Bagi para pelayar yang membawa barang dagangan ke Bali Pura Pabean merupakan linggih ide batari Dewi Ayu Mani Masubandar Atau dengan sebutan lain Geryo Konco Dewi Ide batara yang melinggih di Pura Pabean Dulunya berasal dari dalam Solo Kemudian hijrah ke Madura Sampai akhirnya tiba di Bali Di tempat Pura Pabean sekarang Segara Baniaga Pura Pabean located in the area of Pura Pulaki Is a part of Western Buleling The term of Pabean is believed to be originate from the word bea With the prefix pa and the suffix an Therefore Pabean can be interpreted As a place related to the activities of customs duties For sailors who bring their gods to Bali Pura Pabean is dedicated to Ide batari Dewi Ayu Mani Masubandar Also known as Geryo Konco Dewi Ide batara who is enshrined in Pura Pabean Originally came from Solo Then migrated to Madura And eventually arrived in Bali At the current location of Pura Pabean Pura ini menyimpan kisah nostalgia persinggahan Atau sebagai pelabuhan Bagi pelaut dari etnis luar Bali Seperti beberapa abad lalu Dalam perujudan visualnya Pura ini memasukkan Pula unsur-unsur regionalitas agama Hindu Bali Cina Siwa Buddha Tau Konghucu Dan Islam Adanya pelinggi-pelinggi yang bernafaskan Beberapa keyakinan atau kepercayaan ini Membuktikan Adanya perkawinan kultur Wujud arsitektur Pura Pabean These Ladies and gentlemen Disting associates Excellent This temple holds Notpen stories of the Sison and Harbor For the sellers from the non Balinese ethnic groups Several centuries ago In its visual manifestation, the temple incorporates elements of religious beliefs From Balinese Hinduism, China, or Siwa, Buddha, Tao, Konghuchu, and Islam And the presence of different signs reflecting various beliefs of faith Is evidence of the fusion of architectural form in Purpabean That represents a cultural marriage To be continued... Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton